Halo Mas Bro dan Mbak Bro, selamat datang kembali di channelku. Di kesempatan ini bersama saya, Mas Irul, saya akan coba berbagi sebuah tutorial gimana sih caranya berubah suaranya kita menjadi suaranya mirip orang lain atau karakter lain dengan mudah dan free. Contohnya seperti ini, disini ada suara saya yang udah saya ubah. Nah itu adalah suara saya. Hai guys, selamat datang kembali di channelku. Bekosama kali ini aku mau berbagi pekoreo tentang voice tengah. Nah kira-kira gimana merubahnya? Nah disini saya menggunakan elevenlab.io. Caranya seperti berikut ini. Nah untuk memulai teman-teman menyiapin dua buah bahan. Pertama email, yang kedua adalah website elevenlabs atau account dari website elevenlabs. Untuk email teman-teman bisa menggunakan gmail atau yang lainnya. Karena ini hanya tutorial, saya menggunakan email sementara dari Mail.tm. Seperti ini, kita buka mail.tm-nya dulu. Kita tunggu sampai email-nya benar-benar muncul. Nah ini email-nya sudah ada, kita copy. Oh iya sama ya, bagi yang menggunakan gmail atau outlog. Dikopy dulu email-nya. Habis itu buka tab baru, ketikan elevenlabs ya, elevenlabs. Kemudian pilih yang awal ini. Biarin elevenlabs muncul dengan sempurna. Nah teman-teman, untuk memulai bisa klik get start for free atau sign up. Kita pilih sign up dulu ya. Nah ini karena kita belum punya akunnya. Bagi yang sudah punya akun bisa langsung login. Oh iya, sobat sekalian bisa sign up langsung pakai email Google. Hari ini kita pakai email tadi ya, kita klik di sini. Kemudian kita paste email-nya tadi. Bagian password ya, tentu saja kita buat password. Buat aja sekitar 8 karakter, ada huruf besar-huruf kecil sama simbol ya. Kalau sudah, tinggal tekan sign up saja. Kita tunggu sampai muncul notif seperti ini. Buka email tadi. Pastikan ada email masuk di sini. Kalau masih kosong, seperti ini kita tunggu dulu ya. Biasanya jaringan lagi problem. Kalau terlalu lama bisa refresh di sini. Oke, kita tunggu bentar lagi. Nah, ini sudah muncul ya. Kita klik. Kemudian kita klik lagi verify email. Kemudian kita akan diarahkan untuk melakukan sign in dengan akun yang kita buat tadi. Paste di sini email-nya, masukkan password yang sudah kita buat tadi. Kemudian klik tanda panah ini. Nah, sudah jadi akunnya. Nah, teman-teman semuanya. Sekarang sudah jadi akunnya. Tinggal kita gunakan. Nah, pertama di bagian task, di sini ada dua. Ada text to speech, yang berguna merubah text menjadi suara. Sebelah kanannya ada speech to speech. Artinya dari suara berubah ke suara lainnya. Nah, khusus hari ini kita fokus speed to speech atau voice changer. Merubah suara kita menjadi suara orang lain. Kita geser ke bawah dikit. Di sini ada setting. Khusus menu setting, teman-teman pilih orangnya di sini. Bisa didengerin dulu suaranya di sini. Kalau cocok, pilih gitu. Nah, di sini saya pakai Antoni saja. Kemudian di voice settingnya, teman-teman bisa atur sampai ketemu yang cocok menurut teman-teman. Karena ini tutorial, saya pakai default saja. Nah, sekarang masuk ke bagian audio. Audio bisa file suara yang sudah pernah kita buat, terus kita upload di sini. Atau kita rekaman gitu. Nah, di sini saya tunjukkan, kita rekam dulu suaranya kita, terus kita ubah. Klik record audio, kemudian tekan simbol mic ini. Hai guys, selamat datang kembali di channelku. Bersama saya, Mas Irul. Kita akan bahas tutorial voice changer terbaru. Nah, kalau sudah, maka akan ada rekaman yang kayak gini ya, hasil rekamannya kita tadi. Kita bisa dengerin dulu suaranya. Hai guys, selamat datang kembali di channelku. Nah, ini suaranya kita tadi ya, yang sudah kita rekam. Sekarang kita klik generate untuk merubah suara kita menjadi suara mirip Antoni. Kita klik generate. Kita tunggu sampai berhasil. Biasanya ditandai dengan yang simbol berputar-putar ini sudah hilang. Nah, oh iya, hampir lupa. Di sini ada kuota, jadi kita itu dikasih kuota. Nah, sorry ya teman-teman, ternyata sudah selesai. Nah, sebelum kita masuk di sini, saya jelasin lagi yang awal tadi. Nah, kita itu punya total kuota sekitar 10 ribu dikasih bawaan ya. Kita bisa menggunakan untuk membuat ini. Setiap kali kita menggunakan voice changer, kuotanya akan terpotong. Gitu. Oh iya, kalau di sini udah tanda muter-muternya gak ada, artinya voice changernya udah selesai. Kita tinggal puter saja di sini. Hai guys, selamat datang kembali di channelku. Nah, gitu. Suara kita tadi sudah berubah menjadi mirip suaranya Antoni. Kalau dirasa kurang pas, ya rubah settingannya tadi. Bisa digeser-geser di sini. Atau rubah suara orangnya. Pilih miliknya Adam atau yang lainnya. Misalnya kita ingin berubah mirip menjadi miliknya Adam, kita klik Adam. Kemudian kita generate lagi. Kita tunggu dulu sampai selesai di generating. Perhatikan ya, total di sininya bisa berubah sewaktu-waktu. Nah, kawan-kawan gimana? Mantap bukan? Nah, tentu saja mantap gitu ya. Informasi tambahan bahwa ini baru support. Bahasanya itu bahasa Inggris. Jadi suaranya itu seolah-olah masih ada Inggris-inggrisnya. Mudah-mudahan beberapa saat lagi bisa muncul suaranya itu bahasa Indonesia. Sehingga bisa lebih natural lagi. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan informasi sedikit ini bisa berguna dan bermanfaat buat sobat sekalian. Jika tertarik, jangan lupa ya klik like, klik subscribe, dan share ke teman lainnya. Makasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.